Tisha Ernie terduga pelakor Wena Korsel pernah digrebek kasus prostitusi, sampai digosipkan jadi orang ketiga rumah tangga Sule. Nama Tisha Ernie kini sedang ramai diperbincangkan. Pasalnya ia disebut menjadi pelakor di rumah tangga Wena Korea Selatan bernama Ami. Lewat YouTube Curhat Bang bersama Denny Sumargo, Ami menceritakan kronologi. Rumah tangganya hancur dan anak-anaknya dipisahkan darinya. Suami Ami diduga berselingkuh dengan Tisha Ernie, bahkan dari video yang beredar. Tampak Tisha Ernie menggendong bayi yang diketahui adalah anak Ami. Lantas siapakah sosok Tisha Ernie? Dirinya juga menjalani pekerjaan sebagai penyanyi dangdut sampai model. Rupanya ini bukan pertama kali Tisha Ernie disebut sebagai perusak rumah tangga orang. Ia juga pernah digosipkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sule dengan Natalie Holscher. Tisha Ernie sempat membeberkan DM Instagram Sule kepada dirinya sebelum komedian tersebut menikah dengan Natalie Holscher. Tisha Ernie mengaku bahwa Sule adalah pria idamannya karena perangai Sule yang mengayomi dan membimbing. Tak lama, Natalie Holscher pun mengunggah story di Instagramnya yang menyiratkan. Rumah tangganya bermasalah dan menghapus foto Sule. Aku nggak tahu ya tiba-tiba Natalie bikin stories. Ya aku kan nggak tahu kenapa. Ujar Tisha Ernie. Bukan hanya itu, Tisha Ernie juga pernah terlibat dugaan prostitusi. Disebutkan kasus tersebut terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2021. Tarif sekali kencan pun dibanderol fantastis yakni 25 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!